selamat menikmati selamat berjumpa lagi bareng channel saya disini saya harap kabar anda semua baik sehat selalu ya dimanapun anda berada di video kali ini sahabat saya dapat sebuah temuan setrum ikan ini punya teman saya yang kebetulan ini sedikit bermasalah di bagian platina ya sahabat platina ini platina motor pespa ya sahabat dan model seperti ini adalah model yang paling simpel sekali untuk dibuat bisa sahabat lihat seperti ini ini adalah platina pespa ya disini dipotong terus diikatkan besi kurang lebih setebal 1,5 mili mungkin dan ini berfungsi untuk menariknya ya ada kelemahan di pemasangan platina atau di perakitan platina seperti ini sahabat di bagian tengah ini ini adalah isolator terbuat dari plastik kelemahan sendiri jadi saat di si platina disetel maka disetel kenceng maksudnya Hai jadi efek dari panas platina ini dari pembakaran platina ini bisa melumerkan si plastik ini ya sahabat artinya yang seharusnya ini awalnya menjadi isolator menjadi konduktor atau pakingnya jadi bebas dan konsulat ke sini maka yang terjadi si lilitan ini akan menjadi manit permanen artinya dia akan ngejeplek ke disini ya seperti ini Hai nih ini kelihatannya kan lumer plastiknya sahabat ini versi yang paling mudah ya untuk penyetelan jadi tinggal memindahkan baut ini disini saya sudah siapkan pengganti platina ya sahabat ini sama-sama kepunyaan dari motor Vespa tetapi cara pemasangannya beda dengan yang sudah terpasang terdahulu ya sahabat Hai disini saya modif seperti ini jadi Hai ini perbajaknya saya dapatkan dari dudukan klakson ya sahabat Hai ini baja terus ini dipotong dan di ketok ya pakai palu ini tanpa saya mengelas atau mematrinya ya sahabat Hai dan bagian yang satunya saya dudukan di Hai sebuah dudukan terbuat dari aluminium dan kemungkinan pemasangan seperti ini efeknya ini akan bersuara sangat keras ya akan bersuara sangat nyaring berbeda saat dirakit dikayu ya kita akan coba merakitnya sebat Oke sobat kita siap membongkarnya ya sebelum kita bongkar kita coba dulu kekuatan dari rakitan platina seperti ini kita lihat di sebuah lampu ini lampu yang besar luatnya Hai ini terdengar suaranya santuy banget ya sobat kita akan coba membongkarnya dan kita akan mencoba mengganti sebuah platina buat perakitan ini ini platina bekasnya ya terlihat ini macet ya sobat jadi salah satu kendala yang merusak fungsinya ini isolatornya macet ya membuat gerakan dari platina ini tidak bebas atau longgar ya sobat usahakan merakit setiap sambungan terminal ini dengan kabel yang berkualitas bagusnya agar pemindahan tenaga dari baterai ke lilitan itu maksimal atau bisa sobat pasang dengan dua kawat atau dua kabel yang kecil dua itu digabung oke sobat kita lanjut merakitnya kembali ya ini bekas setelan platina terdahulu kita buang dan kita posisikan seperti ini dan kita akan memasang ke baut dan kita akan memasang kondensornya disini terpasang Hai tujuh biji ya sebat terus dipasang kapasitor 16 micro micro paradis kita langsung mencobanya sebat jadi urutan sambungnya seperti ini Hai yang ini nantinya ke sini Hai terus yang dari sini kita pasang Hai eh ini buat ke setik ya sobat Hai buat ke stick nanti hai 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 kita mencobaannya lagi Hai sehat jauhkan dulu kameranya hai 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 jadi yang ini yang ke jaring sebat dan ini Hai nanti setel disini kan dari baterai memakai setik ini buat ke setik jadi saklar ini ini buat ke setik hai 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 Oke sobat eh sekarang sudah ada terlihat perubahan ya seperti tadi ini agak terang hai 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 kalau kurang terang sobat setel kerapatan platina ya Ayo kita coba-coba karena disini dipasang kondensor dan kapasitor apakah kapasitor ini berfungsi yang berfungsi saat ternyala nanti kita sambungkan kalau kira-kira tidak berfungsi ini kita buka saja Hai ini nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya sebat artinya si setrum ini si rakitan setrum ini sudah mencukupi dengan pemasangan kapasitor sebanyak tujuh biji ya dan paling kecil kapasitor itu kondensor itu bisa ke biasa saya memasang antara Hai empat biji ya untuk paling banyak cukup enam biji menurut versi dari pengalaman saya sebat kini mesin sudah terpasang tanpa memakai kapasitor lagi kecuali jika tidak ada kondensor kita pasang kapasitor saja ya sebat karena harganya yang cukup murah kita coba lagi oke sahabat ini bunyinya cukup nyaring juga ya lumayan bisa dipakai membangunkan tetangga yang lagi tidur mungkin sekian saja sobat videonya terima kasih bagi sahabat yang sudah menyaksikan video ini terima kasih bagi sahabat semuanya yang telah sedih mensubscribe saluran saya mohon maaf bila ada salah kata sampai berjumpa di video berikutnya sebat wassalam selamat menikmati